Jumlah pemilih pada pemilihan umum pemilu 2024 mendatang di Kabupaten Ngawi diperkirakan akan berkurang. Jika mengacu pada hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB yang dilakukan KPU Ngawi hingga akhir Juli kemarin, jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 680.776 jiwa. Sedangkan pada pemilu tahun 2019 lalu, jumlah pemilih sebanyak 705.095 jiwa. Komisioner KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat menjelaskan jumlah pemilih masih terus bergerak karena masih dalam masa pemutakhiran data. Namun tidak menutup kemungkinan peningkatan tidak akan terlalu signifikan. Meski begitu, pengurangan jumlah pemilih pada pemilu 2019 dengan hasil sementara PDPB ini cukup signifikan, yang ini terdapat berkurangnya pemilih mencapai 24.319 jiwa. Aman Ridho menambahkan data pemilih saat ini masih belum final karena masih akan ada tahapan lanjutan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap pemilu 2024. Mulai dari verifikasi, pencocokan, dan penelitian penetapan daftar pemilih sementara hingga nanti menjadi daftar pemilih tetap. Ia juga memprediksi jika jumlah pemilih nanti akan berkurang dibanding pemilu tahun 2019. Terlepas dari ada tahapan atau tidaknya ada tahapan KPU sekarang punya program yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Ini kita update setiap bulan, kita recap dan kita publish. Terakhir per bulan, akhir bulan Juli 2022 ini kita mendapatkan data yang secara rekap sesumlah 680,776. Secara ringkas memang dari bulan per bulan cenderung menurun berkaitan dengan proses daftar pemilih berkelanjutan ini. Termasuk dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu yang di angka 705 cenderung menurun berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan ini. Seharapannya memang ini benar-benar valid dan tuntas berkaitan dengan pembentangan daftar pemilih ini. Sementara itu untuk tahapan pemilu 2024 saat ini yang masih dilakukan yakni masa perbaikan terhadap hasil verifikasi administrasi vermin terhadap 21 partai politik yang telah memasukkan keanggotaan. Perbaikan dilakukan terhadap parpol yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.